Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, gak usah, gak usah. Ibu rencananya nanti mau ngajak Dinda mungkin ya. Bu, saya takut ibu nanti berantem sama Selin. Ya, enggak lah. Masa ibu mau ribut di sana. Bagaimanapun kan ibu tuh pernah ketemu sama ibunya Selin, jadi ya gak ada salahnya kan kalau ibu datang ke sana untuk berbela sungkawan aja. Oke? Jadi gini, gue baru menyadari beberapa hari belakangan ini soal Justin. Kayaknya ada yang aneh dari dia. Gue coba cari beberapa info ke temen-temen gue soal Justin dan apa yang dia lakukan belakangan ini. Dan baru hari ini gue dapat informasi dari seorang temen katanya Justin itu punya kaitan dengan perusahaan asing di Australia. Dan perusahaan ini ternyata ilegal. Gue curiganya perusahaan ini dipakai untuk pencucian uang. Pencucian uang? Emang Justin dapat uang itu dari mana? Gue juga belum tahu uangnya dari mana. Tapi katanya Justin itu punya bisnis pencucian uang di mana-mana. Ya ini sih baru sekedar isu ya. Gue juga belum tahu sih nanti akan kayak gimana. Dan? Nanti kalau ada apa-apa, segera telfon Galvin ya, ma. Oke, bye Shin. Iya, bye. Sorry ya, gue agak telfon tadi. Sorry. Jadi maksud lu gini, lu kan udah pernah di luar negeri dan cukup lama kan? Gue minta tolong sama lu untuk hubungi koneksi lu yang di sana. Lu cari tahu tentang Justin. Iya. Saya akan bantu cari tahu. Oke, thanks. Iya. Ibu, ada orang kirim paket. Oh, iya. Dan Ibu Ariana. Iya, saya sendiri. Ini Ibu, ada kiriman paket untuk Ibu. Dari siapa, Pak? Maaf, Ibu. Tugas saya cuma mengatakan, tolong Ibu tanda tangan di sini ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya, terima kasih, Mas. Love. Hai. Kamu udah makan belum? Pasti kamu belum makan, kan? Saya pesan yang makan kesukan kamu, ya? Tadi Dina udah datang ke sini belum? Belum. Ngapain datang ke sini? Tadi dia tuh nelfon saya. Dia nanya kabar kamu. Terus dia mau datang ke sini untuk nengokin kamu. Bilang sama dia. Dia gak perlu datang ke sini. Aku tahu tujuan dia itu cuma nyari sempati kamu aja. Gak perlu. Itu pasti dia. Tamuin aja. Aku di sini. Ayo dong, Lo. Sebentar aja. Saya thanks gitu sama dia karena dia udah datang. Oke ya? Ya, duluan kamu dulu. You're done. 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 Bu, dapet kiriman bunga dari siapa? Ya disitu masalahnya Sil, saya gak tau ini dari siapa Lagi sedih-sedih kayak gini, tapi ternyata ada juga ya yang hibur Kamu tau arti bunga kamboja gak sih? Bunga kamboja itu melambangkan keabadian, melambangkan kelahiran, tapi bisa juga berarti melambangkan kematian Mau apa kaya disini? Saya datang kesini, saya hanya ingin berbeda sungkawan atas kepergian ibu kamu Apa ibu puas bu? Atas kepergian mamanya Selin untuk selama-lamanya Mamanya Selin pergi, sebelum sempat melihat anaknya menikah bu Ini semua gara-gara ibu Karena ibu gak pernah merestui hubungan kami Seharusnya ibu yang paling menyesal kejadian ini Dente Kamu gak boleh ngomong kaya gitu Selin lagi berduka sekarang Ya Dente bilang bener kok Mama saya gak akan pergi seperti ini kalau saya berhasil menikah sama Dente Terserah Tapi yang pasti tujuan saya datang kesini hanya ingin berbeda sungkawan aja Aku Turut berduka ya Sel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Serem banget dong bu Ini siapa yang ngirim? Ini sisil curiga nih Ini pasti kita nih yang ngirim nih ibu Saya juga gak tahu siapa yang ngirim yang jelas Mungkin haters atau mungkin sebaliknya Mungkin memang orang yang pengen mencoba untuk bikin saya senang Saya juga gak tahu Yang jelas kita juga gak boleh terlalu takut Sama ancaman kaya gini Buat kamu aja Hah? Kok sisil? Gapapa kamu kalau mau buang gak apa-apa Sel Sel Hei pak Sel Cepet rumah dari siapa Sel Anyways sayang Itu mobil masih nyala AC udah dingin Kau mau langsung pulang sekarang gak? Oke Ya oke Bye sil Bye sil Tante gak apa-apa kan? Kamu tenang aja Saya gak apa-apa kok Tapi mereka keterlaluan sih Apalagi Dante Bisa-bisa ada yang ngomong kaya gitu sama Tante Ya itu wajar Dinda Wajar aja kalau mereka mengbenci saya Tapi setiap ibu itu selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya Sekalipun memang harus dibenci Bu Gimana bu? Gak ada terjadi apa-apa kan? Ya seperti yang kau bayangkan Iya Tadi pas Tante Wirio kesana Dante sama Selin langsung nyalain Tante Atas kepergian mamanya Selin Mereka gak suka sama kedatangan Tante Wirio Yang Saka udah bilang sama ibu Lebih baik dari Saka yang temenin gitu bu Ya gak apa-apa kamu tenang aja Ya Yang penting ibu itu niat baik Datang kesana untuk bela sungkawan Soal Selin tidak suka dengan kedatangan ibu Berarti itu kan urusannya Selin Bukan urusannya ibu Ibu gak ada masalah Selamat malam Hai Fin Dalvin Abis nengokin abian ya? Iya abis nengokin abian dan bantu pasang CCTV di rumah Oh iya kemarin itu rumahnya Non Riri itu diteror loh Non Terus dilemparin batu sampai kacanya pecah iya kan mas ya? Terus Mbak Riri gimana? Mbak Riri gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Riri gak apa-apa baik-baik aja ke semua Semuanya aman Oke syukurlah kalau gitu Justin kita bisa ngobrol berdua aja Boleh? Ya gak apa-apa Fin Yaudah aku masuk dulu aneh Oke Pedro masuk aja lu Baik-baik Bye 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 Fin Bye bye thank you ya Gimana Fin? Tomben kayaknya lo mau ada obrolan sama gue Hai Fi Eh Arin Kamu dianterin sama Justin kan? Iyalah kalau gak ntar dia protes Eh itu malah bagus dong Memang kamu harus dijagain sama Justin Papi gak tau aja Fi makin kesini Justin makin posesif Arin gak suka Arin dikang-kekang kayak gitu Eh kalau Papi malah setuju Arin dijagain begitu sama Justin Kalau Arin bilang Justin itu posesif Itu tandanya dia sungguh-sungguh sayang sama kamu nak Makanya ayolah Arin Segera Arin sama Justin itu melangsungkan pernikahan Biar Papi tenang nak Eh ketebak deh jawaban Papi udah Papi gak akan ngertiin Arin Pak Arin Tapi belum selesai nak Kadang anak itu gak mengerti juga kekhawatiran dari orang tua Gimana? Kamu udah lakuin semua yang saya minta Sudah Bu Ini Bu Kamu yakin? Cuma Ariana yang pegang pulpen ini Yakin Bu Aman Oke Good Bentar Ini apa buat kamu? Terima kasih Bu Ya gini Justin Gue punya rencana untuk mengembangkan bisnis gue di luar negeri Dan gue tau kalo lu kan cukup lama di luar negeri kan Pasti lu punya koneksi yang banyak banget Nah gue itu mau Wijaya Corp bisa dikenal di luar negeri juga Makanya gue pengen minta tolong sama lu Kenalin gue klien yang potensial gitu Biar gue bisa kerja sama Gue ngerti Finn Dan gue seneng banget kalo bisa bantuin orang Gini aja Finn Bandingan lu main ke kantor gua Nanti kita bisa bicarain ini lebih dalem lagi Oke boleh boleh Kalo gitu gue pamit dulu Finn ya Oke Kapan-kapan main kantor gua Finn Ya ya Pasti ya Thank you ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax